Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Selamat malam Ibu Yudi Halo, Ibu Yudi masih tergabung dengan kami di sini? Oke, Ibu Yudi ini kan sesuatu yang baru Kita memaksakan harus mengajari anak-anak Di awal-awal ini bagaimana nih ceritanya ketika Ibu Yudi harus mendampingi? Aurel, Aurel kelas 6 SD ya Kemudian Zio masih TK ya Seperti apa? Kalau pas awalnya sih Gue ya, anak-anak masih semangat Tapi begitu Di minggu ke tiga, ke empat Udah mulai bosan Besannya Soalnya harus Ya, menerjakan itu-itu-itu Terus Sementara mereka kan Tendalunya Larinya ke gim sama youtube Oke Gimana ini Men siasatinya Biar Aurel sama Zio ini Tetap Stay gitu Dengan tugas-tugas dari sekolah gitu kan tugasnya banyak gak dari sekolah ya lumayan sih lumayan banyak kalau yang Zio sih setiap hari ada cuman kan yang namanya anak-anak kita lihat aja kalau dia lagi mud, kita ajarin, tapi kalau enggak ya mau gimana lagi masih dipaksain sampai manis tapi kalau yang Aurel itu kan udah gede ya, udah kelas 6 SD jadi kadang kita kalau memang dia kesulitan, baru kita dampingi kayak gitu artinya bahwa tetap sebagai orang tua tetap mendampingi gitu ya ikut mengerjakan tugas-tugas anak juga betul oke, kembali ke Ibu Lia nih Ibu Lia, bagaimana sih dari kacamata serah pedidik kemudian Anda bisa merancang biar anak-anak ini tidak kemudian bosan dengan tugas-tugas dari guru gitu ya inovasi seperti apa sih yang bisa dilakukan dari guru ini untuk biar anak-anak ini tetap belajar, tetap semangat gitu ya kita enggak belum tahu sampai kapan pandemi ini dan mudah-mudahan segera berakhir juga seperti apa Bu Lia ya baik, terima kasih Mas Ari untuk pertanyaannya jadi seperti yang tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Ira dan Ibu Ibi bahwa di 14 hari pertama itu kebanyakan memang masih menggunakan WA Group seperti itu ini sambil berbagi pengalaman saja Mas Ari ya yang sudah dilaksanakan di sekolah kami nah di 14 hari pertama itu memang lebih banyak menggunakan WA Group jadi penyelesaan para guru itu videonya direkam ataupun menggunakan voice note ataupun menggunakan penjelasan tebukan itu penjelasannya pada siswa melalui WA Group tapi dievaluasi selama 14 hari itu anak-anak kalau misalnya polanya sama memang betul sekali seperti yang disampaikan oleh Ibu Ibi tadi bosan jadi membutuhkan politikasi apalagi biasanya kan kalau di kolas Mas ya itu kan interaksi langsung dengan buruknya dengan teman nah ini tidak cuma satu arah kan ya kalau yang buruk itu cuma satu arah akhirnya di perpanjangan kedua kami berinovasi kita menggunakan interaktif dan permasalahannya muncul di sini ketika kita mengadakan memilih platform yang paling cocok untuk interaktif bersama siswa ada buka-buka pilihan dan memang banyak sekali ada hangout meet ada zoom ada kemudian Microsoft team ada streaming lewat youtube dan lain sebagainya dan semua itu kami kaji akhirnya ditemukanlah salah satu salah satu platform yang memang bisa dijadikan interaktif bersama siswa artinya siswa itu bisa berkomunikasi dengan guru bisa menyapa temannya ya iya tidak salah satu cara menghilangkan kebosanan nah itu bisa dengan zoom kemudian juga bisa dengan voice apa namanya di WA itu ada video call jadi guru itu ada kewajiban untuk menghubungi siswanya satu persatu sampai satu kelas habis terlanyakan tabel komunikasi kemudian juga ada semacam apa namanya bimbingan barangkali siswa membutuhkan untuk bimbingan dengan kuali kelasnya dan lain sebagainya jadi pokan berikutnya sampai sekarang berjalan kearah platform komunikatif dan dikeraktif dan salah satu juga masih sambil cerita dan sambil komposi juga insya Allah paham ini salah satunya dalam streaming youtube ini juga seolah-olah teman-teman bagimas Pak Yushef dan Pak Arifin di berjalan dan menurut SDR paling banyak menjadi relawan tersebut dan kami siap membantu apapun yang dibutuhkan terkait dengan kebutuhan pembelajaran jarak jauh di COVID-19 masa pada di COVID-19 ini ya Mas Arif itu baru-barang-barang ada kemudian silahkan Bu Lia ketika harus menyusun model pembelajaran begitu ya tentunya mengalami kendalai apalagi belum ada contoh-contoh sebelumnya ya dan kemudian seperti apa nih kendalainya seperti apa yang dihadapi ketika misalnya model sudah ada gitu tapi nggak ada contoh sementara kita juga harus terpacu dengan kurikulum begitu ya Bu Lia ya ya betul sekali ya betul sekali Mas Arif itu adalah salah satu kendalainya yang kita panggil di lapangan kemudian untuk mengatasnya Alhamdulillah Kementerian Pendidikan Kudian-Kudian Indonesia itu sudah memfasilitasi itu contohnya sampai RPP contoh RPP Daring itu ada di platform Dulu Belagi itu sudah disiapkan oleh kemudian untuk apa namanya pembelajaran Daring dari Kementerian itu banyak sekali melayangkan platform online yang apa diperuntukkan bagi para siswa selama masa belajar di rumah ini diantaranya ada rumah belajar dan kemudian RI itu disitu konsultasnya lengkap dari sekuruh belajar sampai kemudian lain sebagainya agak bisa disitu itu juga sama-sama yang kerjasama dengan KKI itu juga apa namanya sebagai salah satu rujukan jadi seperti yang Bu Ira tadi itu nggak mau diserahkan kepada masing-masing Maka kami mengkongkong lain dari semua yang ada bagi ke dasar ini dari COVID-19 tadi kemudian juga yang kurikulum yang kami punya sendiri karena kurikulum alirisat itu ada segi perbedaan di bidang agamanya yang lebih banyak tapi kalau kurikulum umumnya sama persis dengan dinas nah itu juga kami sesuaikan nah hasil berbedaan itulah yang kami persenahkan ke siswa kami sebagai hasil mata angkum belajaran dinasakan COVID-19 ini dan masukkan dari lalu juga salah satu pertimbangan untuk kebijakan yang nanya oke seperti itu Mas Ari Bu Ira nih dengan kondisi seperti ini guru dituntut gitu ya mungkin ini salah satu pemicu juga ya guru untuk lebih kreatif seperti itu kalau misalnya selama ini guru mungkin malas untuk menyusun matri seperti apa Ibu jadi dengan justru dengan adanya musibah Mas Ari menurut saya dengan adanya musibah pandemi COVID-19 ini justru membawa hikmah yang luar biasa untuk kami di dinas pendidikan karena apa seperti tadi beliau sampaikan justru ini meningkatkan kreativitas dan inovasi dari Bapak Ibu Guru yang akhirnya juga bisa menciptakan tadi yang seperti disampaikan beliau di SD itu di materi oleh Tawesat Pak Gita dan Tarifin beliau adalah guru yang justru malah guru dari pinggiran Pak Yosef guru dari pemelar Pak Gita juga keluar dan Pak Arifin dari Purwajati dipanggungkan coba ini justru keluar ide-ide kreatif untuk bisa bagaimana menciptakan cara pembelajaran yang menyenangkan untuk anak-anak kalau SMP sebetulnya sudah banyak sudah mulai ada kreasi-kreasi di setiap SMP itu untuk pembelajaran daring dan sudah berjalan sebelum ada musibah sudah banyak sekolah kita yang melakukan pembelajaran sudah berjalan seperti itu beberapa SMP belum seluruhnya beberapa SMP itu sudah menggunakan ada kondisi seperti ini mereka tidak begitu kesulitan dibandingkan mereka yang sama sekali belum siap yang SMP yang beberapa SMP yang memang sudah siap dengan pembelajaran daring sebelum ada musibah memang sudah menyiapkan itu tidak begitu kaget itu tadi dengan infrastruktur kalau sudah siap nanti bagaimana dari sisi orang tua mereka juga harus menyiapkan pulsa lho bu kita akan lanjutkan kita di malam hari kita akan mengelangkat dengan orang tua yang ada di sebelah sana Ibu Yudi orang tua dari Aurel dan seputar oboran rakyat objek-objek terkini akan dilanjutkan sesaat lagi